TAL OF THE NINE TALLET DIUMUMKAN TIDAK AKAN TAYANG PEKAN DEPAN Kabar kurang menyenangkan datang dari fans setia TAL OF THE NINE TALLET. Pasalnya, dramatifian yang dibintangi oleh Joboa CS itu diumumkan tidak akan menayangkan episode baru untuk pekan depan. Pada Jumat 13 November, seorang sumber mengungkapkan bahwa tim produksi menunda jadwal tayang TAL OF THE NINE TALLET demi memastikan kualitas penayangan. Sebagai gantinya, TVN akan menayangkan episode spesial dan program lain. Untuk memastikan kualitas produksi yang lebih baik dan lebih lengkap, TAL OF THE NINE TALLET akan berhenti tayang selama seminggu. Pada 18 November, siaran sorotan khusus dari TAL OF THE NINE TALLET akan ditayangkan. Dan pada 19 November, acara Future Class akan ditayangkan sebagai gantinya. Ungkap sumber tersebut. Namun, sumber memastikan bahwa TAL OF THE NINE TALLET akan menghadirkan episode terbaru dua minggu setelahnya. Episode 13 dan 14 dari TAL OF THE NINE TALLET akan ditayangkan pada tanggal 25 dan 26 November. Imbuh sumber tersebut. TAL OF THE NINE TALLET sendiri menceritakan tentang Gumiho laki-laki atau rubah berekor sembilan mitos bernama Lee Eun yang diperankan oleh Lee Dong Wook yang telah menetap di kota dan sutradara produksi yang tak kenal takut bernama Namjia yang diperankan oleh Joboa yang mencoba untuk mencari tahu kebenaran dibalik hilangnya orang tuanya. TAL OF THE NINE TALLET kini sudah mencapai alur di mana Lee Eun akhirnya menyadari jika jiwa asli Imogi bersembunyi dalam tubuh Namjia. Itu artinya Lee Eun harus melukai atau bahkan membunuh Namjia agar bisa melenyapkan Imogi. Sementara itu, DAL OF THE NINE TALLET kini sejak awal penayangan menuai respon positif dari netizen Korea Selatan. Drama ini juga mencatat rating kisaran 4 hingga 5 persen tergolong tinggi untuk ukuran TV kabel. DAL OF THE NINE TALLET nantinya bakal digantikan True Beauty mulai Desember mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.